Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pembacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan.